Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua Perkenalkan, nama saya Agus Nisrilang Masiswa Sosiologi Semester 6 Kelas D dengan name 1703-03-01-86 Kebaik, jadi disini saya akan Menjelaskan Hasil proposal pengetahuan saya Dengan judul Analisis Kondisi Sosial dan Ekonomi Pendagang Pasar Barter Di Kecematan Pulang Doni Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur Nah, pada uluan Masiswa merupakan makhluk sosial Yang berinteraksi dengan sesamanya Dan lingkungan secara luas Berarti, bahwa dia tidak dapat hidup berdiri sendiri Hal tersebut yang malah terbelakangi Manusia memerlukan kehidupan orang lain Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Kebutuhan pokok dan kebutuhan hidup Merupakan dua jenis kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia Tersedia serana yang menjual kebutuhan yang harus dipenuhi manusia Dalam aktivitas sehari-hari Manusia tidak terlepas dari pusat kegiatan komersil yang tersebut dengan pasar Pada masa lampau Kebutuhan hidup manusia masih sangat sedikit dan sederhana Salah satu aktivitas pada masa lampau Untuk memenuhi kebutuhan hidup Mereka yaitu Melakukan sistem barter Masyarakat yang masih mempertahankan sistem pasar barter Adalah masyarakat Di kecematan Mulanduni, Kabupaten Lembata, Provinsi Indonesia Tenggara Timur Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Atau IPTEC Dan tingginya pasar-pasar modern Telah membawa Dampak yang buruk terhadap eksidensi dan keberadaan Pasar-pasar tradisional di Indonesia Yang sudah lama menjadi roda perekonomian rakyat Di balik semakin terkikisnya pasar Tradisional di Indonesia Masih ada beberapa pasar tradisional dan sistem barter Yang masih tetap eksis dan bertahan Di tengah besarnya pengaruh pasar-pasar modern Salah satu daerah yang masih mempertahankan tradisi barter Dalam pasar adalah daerah Mulanduni, Kecematan Mulanduni, Kabupaten Lembata Pasar barter Mulanduni merupakan pasar barter yang ada di Kecematan Mulanduni, Kabupaten Lembata Pasar barter Pasar barter Mulanduni berfungsi sebagai wadah masyarakat Mulanduni untuk melakukan kegiatan ekonomi, berinteraksi, berkomunikasi, dan menjalin hubungan antar masyarakat Kecematan Mulanduni berhadapan langsung dengan laut cawan yang menyebabkan arus yang sangat deras dan selalu berubah-ubah Masyarakat Mulanduni juga memiliki kenekaragaman, budaya, bahasa, andat istiadat, dan toleransi Yang tinggi antar anggama Tidak semua pedagang mau melakukan proses barter Pedagang pasar barter melakukan pertukaran barang berdasarkan kebutuhan yang dibutuhkan Mereka tidak melihat nilai uang atau perbandingan harga barang di saat dilakukan proses barter Kondisi seperti di atas dapat dilihat bahwa pedagang pasar barter belum memiliki pengetahuan dan pemahaman yang maksimal tentang lembaga-lembaga sosial dan ekonomi Dan bagaimana mengelola keuangan mereka Hal ini membuat peneliti tertarik untuk meneliti dan mengetahui pedagang pasar barter Di kecepatan Mulanduni Dengan judul Analisis kondisi sosial dan ekonomi Pedagang pasar barter di kecepatan Mulanduni, Kabupaten dan Lembata Tinjau pusatah Kajian teori Konsep sistem ekonomi Yang pertama, pengertian sistem ekonomi Istilah sistem dari kata sistema yang berasal dari bahasa Yunani Yang artinya keseluruhan dari macam-macam bagian Pada dasarnya, sebuah sistem adalah suatu organisasi besar yang menjalani berbagai subjek atau objek serta kelembagaan dalam suatu tatanan tertentu Satu sistem muncul karena adanya usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya Yang kedua, macam-macam sistem ekonomi Yang kedua, macam-macam sistem ekonomi ini dibagi menjadi tiga Tiga Dibagi menjadi tiga Yaitu yang pertama Dibagi menjadi empat Yang pertama, sistem ekonomi terkenal Sistem ekonomi terkenal ini merupakan sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat Secara turun-temurun Sistem ekonomi terkenal ini Diterapkan oleh masyarakat Dalam sistem ekonomi ini Pengaruh ekonomi dimanapun menurut pola tradisi Formal yang biasanya sebagai menyambut kontrol atas tanah dan laut sebagai sumber terpenting untuk satu-satunya sumber ekonomi kereka Sedangkan sistem ekonomi pasar Itu merupakan dimana seluruh kegiatan ekonomi mulai diproduksi, distribusi, dan konsumsi Diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar Ada pun Dan juga mempunyai ciri-ciri Ciri yang pertama itu Setiap orang bebas memiliki barang Termakus barang modal Dan yang kedua Setiap orang bebas menggunakan barang Dan jasa yang dimilikinya Yang ketiga Aktifitas ekonomi ditujukan untuk memperoleh labah Yang keempat Semua aktivitas ekonomi dilaksanakan oleh masyarakat atau swasta Yang ketiga Macam-macam sistemnya Yang ketiga Sistem ekonomi komando Nah Sistem ekonomi komando ini adalah Sistem ekonomi dimana Pemerintah sangat dominan Dan berpengaruh dalam Mengendalikan perekonomian Misalnya Semua alat dan sumber-sumber daya Dikuasai pemerintah Seperti 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 Kedua, hak milik perorangan tidak diakui. Yang ketiga, tidak ada individu atau kelompok yang dapat berusaha dengan bebas dalam kegiatan perekonomian. Dan kebijakan perekonomian diatur sepenuhnya oleh pemerintah. Jadi yang keempat, sistem ekonomi campuran, yaitu sistem ekonomi campuran. Yang keempat, sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran merupakan campuran dari sistem ekonomi pasar. Dan terpusat di mana pemerintah dan swasta saling berinteraksi. Konsep perlaku keuangan. Perlaku keuangan berasal dari kata neklasik. Adalah mengenai perlaku ekonomi. Manusia yang sederhana mengasumsikan prinsip-prinsip kepentingan pribadi sempurna. Rasionalitas yang sempurna dan informasi yang sempurna mengaktur keputusan ekonomi individu. Penggunaan konsep manusia ekonomi rasional dapat dua alasan utama. Yaitu, membuat analisis ekonomi yang relatif sederhana. Terus yang kedua, memungkinkan ekonomi untuk menukar temuan mereka. Membuat pekerjaan mereka lebih elegan dan lebih mudah. Jika manusia tidak sangat rasional, memiliki informasi yang sangat sempurna. Perlaku keuangan terlibatkan perlaku yang ada pada diri seseorang meliputi emosi, sifat, kesuksesan, dan berbagai macam hal yang melekat dalam diri manusia itu sendiri. Manusia sebagai makhluk intelektual dan sosial, dia berinteraksi. Dan menandasi munculnya keputusan melakukan tindakan. Secara lebih spesifik, perlaku-perlaku keuangan menjelaskan tentang pemahaman sosiologi. Pemahaman mengenai tiga aspek yang mempengaruhi perlaku keuangan seseorang, yaitu psikologis, sosiologis, dan keuangan dalam melihat what, we, how, dan keuangan manusia. Faktor-faktor yang mempengaruhi perlaku keuangan, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, yaitu faktor psikologis, seperti sifat, karakter, yang mempengaruhi perlaku keuangan dari orang individu dan keluarga. Sedangkan, faktor eksternal, yaitu pengetahuan keuangan, sikap keuangan, sosial demografi, dan pendapatan. Jadi, langsung saja, lanjut. Konsep sosial demografi. Demografi merupakan ilmu yang mempelajari perubahan kependudukan mengenai perubahan jumlah, persebaran, dan komposisi atau struktur penduduk. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh perubahan pada komponen utama perubahan penduduk, yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Konsep pendapatan. Pendapatan dapat memilih arti yang bermacam-macam tergantung dari sisi nama untuk meninjau pengertian pendapat tersebut. Pada penelitian ini akan fokus pada pendapatan yang meninjau pengertian pendapatan tersebut. Pada penelitian ini juga akan memfokus pada pendapatan yang dihasilkan oleh orangan atau pribadi. Pendapatan adalah penghasilan kotor individu yang berasal dari diri semua sumber, seperti upah, gaji, investasi, dan penghasilan dari sumber daya alam. Besar kemungkinan bahwa individu yang memiliki pendapatan lebih akan berpengaruh pada perlaku keuangan, ide, dan... Dari pendapatan di atas disimpulkan bahwa pendapatan adalah suatu penghasilan kotor Yang diterima seseorang dalam suatu proyek tertentu Yang merupakan upah, gaji, pendapatan dari kekayaan, hasil sewa, bunga defisien, investasi, dan penghasilan sumber daya alam. Metode penelitian Jenis penelitian Jenis penelitian ini adalah metode survei Metode survei adalah metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan data yang terjadi di masa lampau dan masa sekarang. Tentang keyakinan yang ada pendapat karakteristik Perlaku hubungan variabel Dan untuk menguji beberapa hipotesis tentang variabel Dari wawancara, pengetahuan, dokumentasi Melalui rekaman objek yang dilakukan semua aktivitas pedagam Di pasar barater Kejabatan Madoni, Kabupaten Lembata Pendekatan peneliti Jadi pendekatan peneliti ini yang digunakan adalah Deskriptif, kualitatif Pendekatan peneliti ini mengkaji bentuk aktivitas karakteristik Perubahan hubungan, kesamaan pendapat, dan fenomena lain Pendekatan peneliti ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan penjelasan Mandala tentang perlaku keuangan pedagam pasar barater Kejabatan Madoni Jenis dan sumber data Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif Data kualitatif mencakup data yang hampir semua data tanpa perhitungan Yang hanya menggunakan kata-kata Yang hanya menggunakan kata-kata untuk menggambarkan fenomena Atau situasi sosial yang terjadi di lapangan peneliti Sumber data dari peneliti ini adalah data primer dan data sekunder Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti Sedangkan data sekunder Sumber adalah data yang didapatkan dari sumber-sumber tertentu yang mendukung penelitian ini Informasi penelitian Dalam penelitian ini adalah pemerintah Aparat desa Pulang Doni Toko adat Toko agama Dan pedagam pasar barater Kejabatan Mandoni, Kepatian Ambata Teknik pengumpulan data Yang pertama Observasi Dalam penelitian ini peneliti menerapkan jenis observasi yang diterapkan oleh Sujarweni 2015 Yaitu observasi partisipasi yakni peneliti dilakukan dengan pengamatan dan pengindaraan Dimana peneliti melihat langsung Dalam kegiatan informan yang terjadi di lapangan Selain itu peneliti juga menggunakan observasi Terus terang adalah peneliti secara terang menerang menyatakan sedang melakukan peneliti dalam memperoleh data di lapangan Questionnaire Yang kedua Wawancara Dalam penelitian ini wawancara merupakan jenis pembicaraan informan Yang diajukan secara spontanitas Yang dibicarakan dari umum ke khusus Subjek ke fokus penelitian Wawancara yang dilakukan secara langsung Face to face Untuk memperoleh informasi Yang mendalam Kemudian Hasil wawancara disusun Sebagai catatan dasar Untuk keperluan analisis data Kebaiknya Yang ketiga Questionnaire Questionnaire ini merupakan teknik pengumpulan data Yang dilakukan dengan cara Memberikan seperangkan pertanyaan Atau pernyataan tertulis kepada Kesponden Untuk dijawab Yang keempat Dokumentasi Dokumentasi merupakan Proses memperoleh keterangan Untuk tujuan peneliti dalam Bentuk audio Video Dan foto Aktivitas pedagang di pasar barter Bulan dunia Teknik analisis data Teknik analisis data Dalam peneliti ini adalah Deskriptif Wagi tadi Teknik analisis data Yang disajikan dalam bentuk Paparan atau gambaran Dari temuan-temuan Di lapangan Ada pun berupa informasi Wawancara Dan dokumentasi Lainnya Teknik analisis data Yang digunakan adalah Reduksi data Trianggulasi data Penyajian data Penarikan kesimpulan Oke baik Jadi Itu Penjelasan saya mengenai Analisis kondisi sosial Dan ekonomi Pedagang pasar barter Kecepatan penelit Bapak Dengan bata Provinsi Indonesia Tenggara Timur Mungkin Hanya itu saja Kurang dan lebihnya Saya Mohon maaf ya Sebesar-besarnya Terima kasih juga Kepada Bapak dosin Sudah membimbing Dalam matahum Kuliah MPS Kualitatif Terima kasih